Intro Dikutip dari kompas.com, kurs pelalu lintas Polri akan kembali memperlakukan tilang manual khususnya untuk jenis-jenis pelanggaran lalu lintas tertentu berdasarkan telegram kapelri nomor ST garis miring 380 garis miring 4 garis miring HUK 62 garis miring 2023 tentang dagar lantas yang belum tercakup sistem atlet dan dagar lantas yang berpotensi laka lantas maka tilang manual akan kembali diberlakukan beberapa satuan lalu lintas juga sudah menerapkan kembali tilang manual salah satunya yang terbaru adalah Satlantas Polres Mesuji Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram di at Satlantas Polres Mesuji Lampung disebutkan ada 11 pelanggaran yang menjadi incaran yakni yang pertama berkendara di bawah umur kedua berboncengan lebih dari satu orang yang ketiga menggunakan ponsel saat berkendara yang keempat penerobos lampu merah yang kelima tidak menggunakan helm standar SNI yang keenam melawan arus ketujuh melampaui batas kecepatan kedelapan berkendara di bawah pengaruh alkohol sembilan, kelengkapan motor tidak sesuai spesifikasi teknis sepuluh, overload dan overdimension sebelas, runboard tanpa plat no pole atau no pole palsu kabar tersebut dipenarkan juga oleh Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Aan Suhanan sebelumnya Korps Lalu Lintas Polri memberlakukan tilang mobile untuk mengurangi praktik pengutan liar yang kerap dilakukan oleh oknum petugas di lapangan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!